Halo keluarga Indonesia Olahraga merupakan kegiatan wajib buat kamu yang ingin menjaga tubuh agar tetap sehat Ada banyak olahraga yang bisa kamu pilih seperti berenang, bersepeda, dan masih banyak lagi Nah tapi tau gak sih, kalau di dunia ini ternyata ada olahraga-olahraga unik yang mungkin belum pernah kamu dengar Meskipun unik, tapi olahraga-olahraga ini tetap kelihatan asyik Seunik apa sih olahraga tersebut? Ayo kita lihat videonya Tapi sebelum lanjut kita ingetin lagi nih, buat kamu yang belum jangan lupa subscribe channel kita ya Nah yang pertama ada olahraga bola pikiran nih sobat hits Bola pikiran merupakan permainan yang dimainkan oleh dua orang Cara kerja dari permainan ini adalah dengan menggerakkan bola ke arah lawan dengan menggunakan gelombang otak Permainan ini diciptakan oleh perusahaan asal Swedia, yakni Swedish Company Interactive Product Line Konsep dari bola pikiran diperkenalkan pada tahun 2005 Aslinya ide bola pikiran berasal dari prototipe Brain Ball Yang dikembangkan oleh Smart Studio di Interactive Institute yang berasal dari Swedia Pemenang ditentukan berdasarkan siapa yang berhasil menggerakkan bola ke arah lawan Yang lebih rileks dan fokus di ala pemenangnya Meski olahraga ini memiliki nama menarik traktor Olahraga yang satu ini tidak mengharuskan kamu menggunakan traktor untuk bisa mengikuti perlombaan Selain traktor, truk juga diperbolehkan untuk ikut serta dalam olahraga ini Olahraga ini juga dikenal dengan nama Power Pulling Dan cukup populer di Castle Minio, Italia Kompetisi aneh ini memakai truk atau traktor yang digunakan untuk menarik kereta luncur Kereta luncur yang dipakai memiliki beban yang cukup berat Ketika ditarik, abu dan asap akan memenuhi udara Tapi justru itulah yang membuat kompetisi menarik traktor ini menjadi sangat menarik Traktor yang digunakan untuk menarik kereta luncur ini juga diperbolehkan untuk dimodifikasi Keren kan? Olahraga panco sih udah biasa Tapi gimana kalau olahraga panco jempol kaki? Olahraga ini merupakan olahraga yang diciptakan oleh orang-orang Inggris pada tahun 1976 Sesuai dengan namanya, panco ini tidak menggunakan tangan Tapi menggunakan jempol kaki Sama seperti panco pada umumnya Peraturan permainan ini pun sederhana Dimana siapa yang bisa menjatuhkan jempol lawan Dialah pemenangnya Bayang gak nih kira-kira? Tenang aja Peserta yang berminat untuk mengikuti kompetisi ini Sebelumnya harus melakukan pemeriksaan menyeluruh oleh perawat yang berkualitas Jadi resiko cedera atau keseleo bisa dihindari Mirip dengan panco jempol kaki Olahraga yang dinamakan dengan shinky king ini juga muncul dari Inggris Olahraga aneh ini diperkirakan telah ada di Inggris sejak abad ke-17 Orang-orang Inggris selalu mengadakan turnamen Untuk mencari siapa pemain shinky king terhebat Shinky king merupakan pertarungan dua orang Yang saling menendang kaki orang lain Yang telah lebih dulu diisi dengan jerami Yang keluar menjadi pemenang adalah orang yang berhasil menendang jatuh lawannya Olimpiade shinky king diselenggarakan setiap tahunnya Di Dover Hills, Inggris Utara Jangan ikut-ikutan di rumah ya Karena olahraga ini butuh keahlian Salah-salah kaki kamu justru bisa cedera Olahraga aneh selanjutnya adalah Extreme Ironing nih Sobat Hits Dalam bahasa Indonesia, Extreme Ironing berarti menyetrika ekstrim Sesuai dengan namanya, olahraga aneh ini merupakan perlombaan menyetrika Namun di tempat yang ekstrim Untuk tempatnya sendiri, bebas, yang penting ekstrim Tapi umumnya, tempat yang dipilih untuk melakukan aksi menyetrika ini Juga sangatlah tidak biasa Ada yang menyetrika di tebing juran Di dalam air Dan bahkan di atas kendaraan Jika dirasa masih kurang ekstrim Orang yang disebut dengan ironis tersebut Akan menyetrika sambil melakukan gaya unik Handstand misalnya Mirip dengan olahraga bola volley Namun dilakukan di lapangan yang berbeda Boss ball adalah olahraga aneh Yang ditemukan di Sepanyol oleh Philip Eichmann Olahraga ini menggabungkan beberapa konsep olahraga volley Dengan sepak bola, gimnastik, dan juga capoeira Dan dilakukan di atas trampolin berukuran jumbo Boss ball dimainkan oleh dua tim Dimana masing-masing tim beranggotakan 3-5 pemain Disini tim yang menang ditentukan oleh tim yang paling banyak menyetak angka Pemain bebas melakukan lompatan seperti apapun Untuk menghalo bola agar tidak jatuh ke area miliknya Olahraga yang satu ini tak kalah unik nih Sobat Heath Namanya adalah 3-60 ball Merupakan olahraga yang diciptakan pada tahun 1990 Oleh Mark dan John Colleen di Afrika Selatan Dan diperbarui pada tahun 2010 Olahraga ini mirip seperti tenis pada umumnya Dimana bola akan dipukul menggunakan raket Nah yang bikin beda Disini tidak menggunakan net Dan lapangan tidak memiliki sisi alias berbentuk lingkaran Pemain terdiri dari dua tim Dengan masing-masing tim terdiri dari dua orang Di tengah lapangan yang berbentuk lingkaran terdapat Dick Sekung Pemain bebas mengambil posisi dimana saja Yang penting mereka bisa memukul bola ke Dick Sekung tengah lingkaran Dan olahraga yang paling aneh menurut kita adalah Postik Dimana olahraga yang bernama Postik ini pertama kali muncul Di The House of the Pooh Corner sebuah buku Winnie the Pooh Olahraga ini diselenggarakan tiap tahunnya di-dashlock di Sungai River, Inggris Tidaklah sulit untuk melakukan olahraga ini Peserta cukup mengambil tongkat kecil Kemudian menjatuhkan tongkat tersebut di hulu Sungai River Tongkat yang sampai lebih dulu ke hilir Orang tersebutlah yang dinyatakan sebagai pemenang Keluarga Indonesia Itu tadi olahraga aneh dari berbagai dunia yang mungkin belum kamu tahu Jika kamu suka video ini silahkan kasih kita jempol ke atas Dan jangan lupa komen, share, dan subscribe Agar kamu tidak ketinggalan update video kita selanjutnya Dadah